Hotman Party Show Kembali lagi di Hotman Party Show masih dengan bintang tamu kita yang cantik-cantik Dan inilah saatnya kita hakim bertanya terdakwa menjawab Bemi Permatasari aku ada pertanyaan sama kamu pilih mana suami ketahuan selingkuh atau suami punya istri siri Bemi aduh selingkuh atau punya istri siri sama aja sama aja oh selingkuh mah nggak sampai kawin kalau siri dia sampai married kan gitu Bilih mana dua-duanya saya cerein Kalau itu saya tanya lagi dalam emang kau selama karirmu yang berpetualang ini kau tidak pernah jadi pelakor Tidak pernah sama sekali tidak pernah semua pacar saya single kalau enggak Duda gitu Jadi dulu udah hampir jadi sama gua loh Dulu lagi tahun berapa itu yang kita dulu sempat dekat Lagi Femi mau dijadiin PR sama apa Udah deh nggak usah pakai PR-PR deh Eh mampir ya kok tadinya Kalau kita makan dimana kita waktu itu 96 lah 96 coba Masih sudah semua tubuhnya Aduh saya masih kecil aduh belum married Baik Kasih dibego-begoin Kamu ngaku sekarang dapat suami kaya Sekarang berapa Berapa uang bulanan kamu sekarang dikasih suami Kan nggak ada bulanan bang Semua uang penghasilan dia langsung serain ke Femi Oh ya siapa yang mau beli genset kasih tau Femi ya gitu Wuuuuh Ya kebetulan kan distributor genset Nah jadi kalau ada yang mau beli genset beli sama Femi ya gitu Apa-apa pabrik genset Distributor genset bang Oh Oke Jadi semua uangnya kan dapat penghasilan sama Femi Tapi suami kamu kaya tau nggak sih Ya yang penting Kan kalau kaya itu relatif Bagi setiap orang ya beda-beda Yang badinya tadi ya Yang penting saya tuh udah dinafkahin Nah anak saya juga dikasih seneng gitu Ya udahlah bagi saya itu hitungan kaya atau tidak Yang penting saya tercukupi Wah gitu aja Yalah untuk saat ini Oke pilih mana cinta atau harta Oh kalau saya nomor satu harta dulu baru cinta Realita 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 Femi Permatasari kan katanya dibilang matre pengerepan Benar juga sih dia Kalau kamu suka bener ya Dia ngapain saya kan pengeretan gitu kan Emang bener sih saya pengeretan gitu Oke Jauh jujur Suami kamu sekarang Pernah tahu nggak bahwa kau kalau kamu pernah melakukan sesuatu titik-titik gitu loh yang berbau dosa atau apa gitu Ada rahasia Oh gini-gini Ada rahasia Suami saya itu Saya kebetulan orang yang terbuka ya bang gitu Sekarang kan tegas saklek gitu loh Nah jadi saya kalau ada apa-apa Sebelum kita nikah saat kita pacar Saya bongkar semua Saya pernah pacaran sama si A, si B, si C Saya dikasih apa aja Saya cerita semua Oke Saya mau tahu Kau bilang pernah pacar sama si A, si B Pertanyaan saya Dari seluruh koleksi cowok kamu Yang sampai hubungan intim ada berapa puluh Aduh gak ada yang beruang intim semangat-mangat suami Udah Gak ada lagi Bukan Sebelum sama suami sekarang ada berapa orang yang kau buang ini Gak ada Mantan suami Bukan sama suami sekarang sama suami pertama Gitu Amu pacar manggal lah Ngapain Baru dipacar doang Percaya gue Anya Dwinov Ini tak Dwinov Kok kayak nama Rusia Iya kan boleh dong Kreatif orang tua Nama kamu nama Rusia Tapi muka-muka gue Anaknya abang dong gue Maksudnya muka batak juga Oke Berapa total mantan pacar kamu seumur hidupmu Busat siapa yang ngitung bang Masa kamu gak rasain ciuman pertama masih ini Ya gak pernah ngitung juga Kedua sama si ini Ay busat Saat kamu buat makanan Sunda kali ke Aduh berapa Gak salah gitu kali ya Ya 5, 10, 12 Ya sekitaran itu kali ya Oh kalau itu gue percaya kalau itu Pilih mana pengusaha atau pengacara Pengusaha pengusaha Pengacara lah Kalau saya punya pengusaha Serem sama pengacara Tergantung kalau pengacara bokeh ya iyalah Pengusaha sajalah Yang memiliki akal seperti pengacara Jujur aja deh aku juga pengusaha Proposal keluar Saya tiap hari syuting dapat duit sebelum pulang Saya punya properti di mana-mana Jadi kalau Hotman nakstir sama kamu Mau tau gak Aduh abang Itu pertanyaan di depan Itu pertanyaan di depan Kehatiah umum propertinya atas nama istri semua Jadi kau akan jawab dengan WA malam ini ya Kamu suka gak cowok yang ganteng? Tapi gak punya duit Tapi suka selingkuh dan diam-diam punya banyak cewek Ya enggak lah Mendingan jelek Iya Mendingan jelek lah Cakep itu kalau untuk jadi pajangan doang banyak Iya Terus dirasakan kemantapannya saat bersama Nice banget deh Anya Yak dikduk loh ini beneran Tanyaannya apa lagi nih? Jawab jujur Apa yang kamu paling takutkan dalam hidupmu? Kalau kau kelamaan tidak nikah begini Kau gak takut gak bisa hamil Enggak sih Bagi aku Atau udah sering coba hamil Tapi dicegah lagi Coba lagi Cegah lagi gitu Bagi aku Anak itu kan Kepercayaan Tuhan Karunia Tuhan Kalau memang Tuhan merasakan bahwa kebahagiaan aku cukup Hanya berdua dengan pasangan aku Pun tidak apa-apa Kau bahagia sekarang? Bahagia sekarang Oke Sidang selesai Lega Lega Ini kayaknya 4 segmen terpanjang Iya Selesai dari tadi kayaknya Lama sekali Tapi terima kasih ya Kak Femi Kayaknya sudah mampir di Hotman Paris Show Jangan kapok mampir disini Nanti main-main lagi kesini Tapi sebelum kita tutup acaranya Ada quotes dari Pak Bos Hotman Paris Silahkan Pak Bos Halo para pemirsa Sore ini saya baca banyak pengalaman hidup dari berbagai pengusaha kaya raya tingkat dunia Ternyata apa pengalaman mereka kenapa bisa kaya? Satu, tidak hanya kerja keras Kerja keras saja tidak cukup Yang satu lagi yang sangat perlu adalah Keberanian selalu menempuh resiko Mencoba dan mencoba Mencoba dan mencoba Walaupun gagal berkali-kali Tapi kalau fokus terus Pada akhirnya Kemungkinan untuk sukses Akan berhasil Salam Hotman Paris Show Oke Terima kasih Terima kasih Kak Femi Terima kasih Kak Femi Terima kasih Kak Femi Terima kasih Kak Femi Terima kasih ya Terima kasih Kak Femi